Assalamualaikum semuanya kebetulan banget di tempat aku itu jagung lagi murah-murahnya segini tuh cuman 3500 ya temen-temen ya dapet 3 lebih gongnya lagi karena saking murahnya jagungnya tuh dikasih free gitu loh temen-temen tapi yang aku tunjukin di video ini bukan jagung free ya aku tuh beli tapi ada juga sih yang dikasih cuman aku gak pake karena disini aku tuh mau buat ide bisnis jagung goreng yang lagi viral ini tuh per piecenya bisa dijual 500 perak cocok banget dijual di sekolah-sekolah SD gitu pasti dijamin laris manis sih jadi langkah pertama yang harus kita lakuin tuh jagungnya dikupas dulu ya temen-temen ya selesai jagungnya dikupas kita langsung aja potong-potong kalau jagungnya tuh gede banget dipotongnya jadi 3 cuman karena ini tuh agak kecil gitu jadi aku bakalan potong 2 seperti ini karena potong jagung itu lumayan berat jadi ini kita belah sedikit aja seperti ini setelah itu kita potek ya temen-temen ya kalau udah jadi 2 seperti ini kita belah lagi jadi 4 ini kurang lebih jagungnya seperti ini ya lakukan hal yang sama sampai semua jagungnya habis ini untuk yang gede caranya masih sama cuman potongannya ini tuh aku potong jadi 3 dulu ya temen-temen ya dan ini tinggal dibelas seperti ini kalau temen-temen ngikutin cara aku motong kayak gini dijamin temen-temen kalian bakalan lebih gampang dan simple gitu ini kalau udah selesai dipotong-potong kita cuci dulu selesai dicuci kita langsung aja panasin minyak goreng Kak kenapa gak dicuci dari awal karena ini ya temen-temen ya motong jagung itu kan agak sedikit sulit ya jadi kalau dipotong maksud aku dicuci di awal nanti jagungnya bakalan kotor lagi jadi biar gak 2 kali nyuci jadi aku nyucinya selesai dipotong-potong baru dicuci ini udah selesai aku cuci langsung aja aku goreng jagungnya di minyak dingin kenapa aku pake minyak dingin biar dia gak meletus temen-temen soalnya kemarin aku udah pernah nyoba ngegorengnya tuh pake minyak panas keadaan minyaknya panas banget terus aku masukin jagungnya ternyata dia meledak gitu loh temen-temen jadi biar dia lebih safety aku ngegorengnya pake minyak dingin ini kita goreng sampe jagungnya mateng kalian bisa lihat sendiri ya disini untuk matenginya aku pake waktunya emang agak lama sih temen-temen karena aku tuh nunggu jagungnya tuh sampe crispy gitu loh luarnya tapi ya setelah diangkat emang gak crispy sih tapi intinya kita goreng jagungnya tuh emang agak laman ya biar dia tuh bener-bener mateng ini untuk jagungnya gak perlu dibolak-balik ya cukup kalian goreng bagian jagungnya aja untuk bagian kayak tulangnya itu jangan digoreng gak apa-apa ya temen-temen ya walaupun itu gak mateng gak masalah langsung aja kita angkat seperti ini untuk modal 3500 jagung itu jadinya 24 piece ya kalau temen-temen jual satunya ini tuh 500an kalian udah omset beberapa kali lipat loh temen-temen tuh selesai digoreng bentukannya seperti ini ya kalau biasanya jagung goreng itu kan pake olesan saus mentai pokoknya intinya yang ribet-ribet gitu lah temen-temen tapi bukan Restart RF kalau buat yang ribet jadi karena disini tuh resepnya Restart RF jajanan enak SD ini tuh cukup kita bungkus pake kertas kayak gini temen-temen ini tuh biasanya kertas kentang gitu jadi aku bakalan pake buat bungkus isi jagung ini kalau temen-temen mau kemasannya saman kayak aku link produk ada di deskripsi ya ini kita langsung aja isi-isi kalau menurut temen-temen 500 perak itu terlalu murah gitu ya ini boleh dijual seribuan satu porsi 5 ribu menurut aku itu udah murah banget soalnya dimana-mana itu jajanan tuh udah gak ada yang 5 ribuan temen-temen pasti udah diatasnya itu dan biar rasanya lebih mantul aku bakalan tambahin ini ya temen-temen ya bubuk jagung manis ini tinggal ditaburin kayak gini aja seriusan temen-temen ini tuh salah satu referensi jajanan yang wajib banget kalian cobain karena simple dan enak banget biar ada pedes-pedesnya jangan lupa pake bawang cabai seriusan sih daripada yang dioles-oles saus itu yang versi originalnya aku lebih suka yang ini temen-temen karena menurut aku rasanya lebih masuk aja gitu loh daripada pake yang oles-olesan itu aku udah pernah buat dan aku kurang suka ini tambah berlama-lama langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim seriusan sih walaupun ini simple aku milih yang ini temen-temen daripada versi yang original buat kalian yang penasaran sama rasanya wajib banget dicobain thank you thank you thank you buat temen-temen yang udah menonton video aku sampai habis sub indo by broth3rmax